Hai Woi semuanya bisa menurutup jadi hari ini gua pasang kenal pot baru nih yang gua pasang di WR tuh nih gua ganti nih yang over new kalau ini yang model baru yang terbaru over new cuma n-cupnya karbon ini dari Radamel juga sama-sama dari Radamel Racing cuma untuk ini yang model 2024 model terbaru jadi sih ini tuh di emblem tampilannya cakep kan warna biru nanti kita bisa review lengkapnya kalau udah kepasang dan ini untuk pembeliannya udah di bonus DB killer nih DB killer jadi DB killernya bisa dibongkar pasang nih sama kayak yang gua pakai di kl250 tuh modelnya sama Cuma ini yang buat PR yang buat kelek itu depannya yang kelek gua juga baru datang kemarin sekarang kita pasangnya dan yang WR power dalam masih disini yang kelek baru datang oke ini ini pemasangannya PNP ini untuk yang silinsernya terus ini untuk bagian hidernya seperti biasa dia ada power boom pisah untuk ini untuk yang spek standar-standar ya standar pun apa di bagian ini agak besar sedikit deh untuk ke mesinnya dia agak kecil oke oke segera saja pasang untuk nanti kita cek suaranya kayak gimana ini model cakep nih birunya biru-biru ala titanium dijamin nggak akan garam nih yang lama nih nggak nggak ada karatan kita lihat sendiri nggak ada kan aman ini udah pemakaian sekitar 2 tahun setahun dulu tapi nggak ada karatan aman nggak karat nggak berubah jadi warna coklat lah jadi warna birunya tetep biru nggak akan pudar oke maksudnya kita pasang sekarang selamat menikmati soon nah oke sehingga nya sudah memasang sebenarnya walaupun gue lupa DBkiller gw enggak punya kunci L lagi tuh diigencengin ajadit belum gua buka harus dibuka dulu tapi enggak apa-apalang kita dengerin dulu dulu suaranya pakai DB killer warna disitu nanti gua copot baru kita dengerin yang tanpa DB killer sekarang kita tes dulu suaranya posisi pakai DB killer ini pakai kunci L cuma kunci di L4 atau 3 ini kita cobain dulu posisi pakai DB killer jatuh hai hai DB killer dia suaranya lebih mendem nggak apa bassnya nggak keluar habis ini gue coba buka dulu DB killernya baru kita cek sound tanpa DB killer yang pasti kalau pas udah buka DB killer nanti suaranya lebih ngebas lagi lebih ngebas sama lebih padat kalau pakai DB killer dia suaranya jadi bassnya apa ya jadi kependam gitu suaranya suaranya Oke gue nyari kuncil dulu buat buka ini cuh tampilannya kayak gini nanti gua review nanti harusnya kita review kita bikin video di depan nih sama nih modelnya kalau untuk suara bedalah karanya 250-150 jelas lebih menggelegar suara yang ini 250 Coba kita ini tes dulu yang 250 masuk gigi cuh Nah kita coba yang 250 nih HP jatuh nanti berikutnya selamat menikmati kan suaranya lebih menggelegar yang ini karanya 250 tapi untuk modelnya sama nih yang model new 2024 nih model yang sama kan oke nah oke guys jadi ini dia hasil kepasangnya ini abis tadi udah gua lepas DB killer nya tuh tadi gua kebawah minjem ku JL selamat menikmati selamat menikmati dan gue cabut sekarang kita cek sound tanpa DB killer tadi kan pakai DB killer sekarang kita cek sound apa pas udah kelepas DB killer gak tau tadi pakai kunci L4 kayaknya oke 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 udah nanti gua tunjukin video pas gua tes limiter soalnya ini dikomplek nanti dimarah lagi ini standar gua kalau dinaikin untuk disini Cuk harus dua kali lagi dengan standar modif jadi gue bikin ala KTM tadi emak kayak standar KTM yang eroset sih cuma karena apa kawan patah karena udah patah berapa kali dua kali Oke gua pakai ada yang disini mahal Cuk patah dua kali nangis aja Oke jadi ini dia nih yang WR sama yang kelek nih tipenya sama Radamel apa new model yang baru 2024 tuh nih kalau ini gua pakai udah mau berapa enam bulan atau lima bulan gitu aman enggak ada karat tuh sininya juga enggak mencoklat aman yang yang ini terus ini apa ya warnanya tuh kalau dia kalau si mesin panas tuh dia jadi lebih biru gitu si birunya ini jadi lebih pekat biru kalau udah kena panas tadi kan sebelum gua pasang si birunya tuh agak-agak kurang pekat kan kurang-kurang birulah tapi pas udah gua pasang udah gua pakai jalan gua gua panasin dia jadi lebih lebih biru lagi oke nih jadi untuk pembeliannya kalian udah dapet free DB killer yang tadi gua tunjukin di belakang bisa dibongkar pasang sama free laser nama kalau nggak salah itu untuk semua model f4 over new ataupun yang model-model lain lah nih pokoknya ini untuk tip model-modelnya banyak ada over new yang full karbon terus f4 blue f4 silver pokoknya banyaklah terus untuk ukurannya ini kalian bisa request di bagian ininya nih kan biasa kalau motor-motor oprekan itu yang udah apa udah udah bor up itu mereka akan butuh pipa yang gede gitu kan pipa ininya itu kalian bisa custom sendiri kalau misalnya kalian punya ukurannya kalau kayak kayak misalnya kalian pengen dari depan nih dua berapa 27 28 misalnya ya kalian pengen dari depan sini 27 terus nyampe sini teh 24 dari sini lah pokoknya dari sini kalian pengen 27 terus ke belakangnya sini gede terus di belakangnya sini gede juga gitu kalian bisa request jadi kalian punya ukuran sendiri nih misalkan ini kan jadi tiga bagian nih bagian depan misalnya kalian minta 27 tengah misalnya 28 terus yang belakang 32 itu bebas itu terserah kalian yang percaya kalau itu kalau kalian punya ukuran sendiri jadi bisa request sesuai keinginan kalian tapi kalau misalnya kalian enggak punya ukurannya hingga tahu ukurannya pokoknya intinya mah buat mesin bor up aja borab tinggal sebutin aja speknya borabnya berapa piston berapa itu itu tinggal sebutin aja nanti sama Radamelnya dibikinin ukurannya yang pas kalau yang punya gua nih yang buat yang standar jadi enggak terlalu gede depan tuh kalau yang ini membuat 250 terbeda tuh diisi pipa depannya gede kan yang 250 juga udah PNP tuh kalau yang 250 dia ada apa lubang sensor O2 nya disini di bagian pipa kenal potnya kalau WR enggak ada karena WR dia sensor O2 nya ada di tuh di depan itu di bagian head jadi bukan dikenal pot dan untuk harganya kalau yang model Neo kayak gini kalau nggak salah tuh 1,3 sampai 1,5 lah kalau nggak salah ya itu tergantung yang depannya ini kalau misalnya kalian mau yang murah berarti yang kalian pilih yang depannya ini full stainless atau biasa gitu tapi kalau kalian mau yang ala-ala titanium kayak gini yang di chrome biru kayak gini itu harganya 1,4 1,5 kalau nggak salah sampai belakang jadi itu untuk pemasanannya kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Radamel Racing nanti ada WhatsApp adminnya kalian bisa langsung aja WhatsApp ke adminnya untuk order kenal potnya tersedia untuk WR 155 KLF 150 CRF 150 KLF 250 KLF 230 pokoknya spesialis trail tapi Radamel juga bisa bikin bisa bikin buat metik sih kalau nggak salah tuh buat metik buat bebek itu bisa itu itu bisa buat metik buat bebek itu mereka bisa bikin jadi Radamel tuh semua motor bisa dibikin kenal potnya jadi kayak misal Bang gua pengen kenal pot buat motor ini bisa dibikinin sama Radamel tinggal kalian bilang aja motornya apa gitu dan ya mohon maaf nih gua reviewnya ke apa keadanya seadanya tuh si apanya tuh si apa sih namanya kotor motornya karena belum gua cuci ini juga baru datang kemarin yang ini belum gua cuci Oke jadi mungkin sekian untuk video pemasangan knalpot hari ini buat yang mau order langsung aja ke Instagramnya Radamel Racing atau WhatsApp langsung aja WhatsApp ke adminnya Oke see you next video sub indo by broth3rmax